Intro Oke boy Balik lagi sama gue Aldirais di channel VL terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah di video kali ini gue lagi ada di Tasik Malaya Dan ini kita lagi mau review Salah satu mobil customer dari Toko kita yang ada di Tasik Malaya Yaitu Everest Rally Nah ini di belakang ini udah ada Ini mobilio langsung aja Kita lihat modifikasinya apa aja Dan kita kenalan langsung sama onernya Siapa tau bisa jadi referensi bagi kalian Ini dia Nah ini dia Om Boleh perkenalan diri dulu Om Oke Nama saya Al Maison Saya dipanggil Al aja Sama-sama di sini Sama dong Al Ya Al sama-sama Di Aldir saya Al Maison Saya kena panjang panggil Al aja sini Saya di komisi saya di Tasik Kebetulan saya ikut komunitas mobility nasional Mobility Leo Kebetulan saya memang penggemar sekali dengan velek racing Dari awal beli saya juga hanya menjamah velek standar saya cuma 2 bulan Velek standarnya cuma 2 bulan? 2 bulan aja Setelah itu saya ganti Masih menang obri ya? Ya masih menang Obri cuma sehari ya? Sehari ya Belum gak nyampe sehari Kena racunnya agak lama dikit Kena racunnya agak lama dikit Oke, Om Al emang asli dari orang Tasikmalaya berarti? Saya asli dari Sumatera Oh asli dari Sumatera? Isteri saya orang asli orang Tasikmalaya Oh jadi ngikut ya? Nah ini contoh suami yang baik nih Mau nyari kebahagiaan istri Bener Karena kan ada yang bilang kan kalau istri bahagia Ininya ke suami Suaminya, keluarganya udah pasti Pasti bahagia aja semuanya Pasti semuanya bahagia tuh Walaupun sering ditinggal istrinya ya gak apa-apa Oh sering ditinggal lho? Iya kita kan dinasih di luar, Jakarta Berarti sering balik ke Jakarta pake mobil? Enggak, saya kebetulan dinasihnya Emang kantor pusat saya di Jakarta Saya tugas saya di lapangan Kebetulan lapangan cukup jauh sekali di Sulawesi Tengah saya Jadi waktu saya banyak untuk kerja Terus banyak juga waktu untuk mobilnya Jadi kalau di Pur Saya menghabiskan waktu saya untuk kendaraan saya Untuk mobil? Untuk mobil Oke, Om Al Hal pertama yang ingin gue tanyakan adalah Kenapa alasan Om milih mobil yuk? Yang jelas pertama irit Itu udah gak dimungkiri lagi Itu udah gak ada lawan lah ya? Yang kedua family car banget deh Saya bilang Jadi walaupun kayak gini-kaya gini Saya mobil family tapi saya bang Maksudnya seneng aja Bangga aja walaupun mobil yuk Tetep ganteng gitu ya Ganteng gitu ya Walaupun mobil keluarga tapi tetep bisa ganteng Intinya kan gimana karena modifikasinya gitu ya Sekali nih Om Aldi Terus? Om Aldi ngerti aja nih Enggak lah Om Belum lah Masih perlu banyak belajar ini Om Al pengen tanya dong Om Al kan tadi bilang katanya ikut komunitas mobility Mobility Nah boleh tau gak alasan om gabung di komunitas itu apa sih? Mobility itu apa? Terus benefitnya itu apa sih? Gitu loh kalau kita ikut komunitas Lalu selanjutnya itu Itu ya dua-dua aja Dua-dua aja Jangan banyak-banyak Oke yang pertama Kalau ikut komunitas itu jelas banyak temen Banyak temen Banyak saudara Terus konsep dari mobility ini sebenarnya adalah kekeluargaan Bayangin aja tuh Jadi kalau kita ngumpul itu bukan kita yang punya mobil aja Tapi keluarga yang kita bawa gitu loh Jadi kalau misalnya helikopter semuanya tuh bawa? Ikut itu Istri, anak, cucu bawa aja gitu loh Istri, anak, selingkuhan gak? Oh kalau itu jangan Bahaya Ada dong? Istri nonton loh nanti loh Gak apa-apa Oh gak apa-apa Istri udah paham Yang penting istri seneng lah ya Yang penting istri seneng gitu Oke Terus kalau masalah benefit itu om? Benefit Kalau di komunitas ini benefit kita gak cari keuntungan apa-apa Pertama kita cari temen Yang kedua istri aja itu tadi Berbicara konsep mobil, konsep modifikasi mobil Nah dimana yang terbaik, dimana cara ban yang terbaik, velg yang terbaik, merek yang terbaik Apa disana kita tahu Nah kita share informasi, share komunikasi Nah disana tuh terjalin tuh hubungan Akhirnya kita ngumpul satu komunitas bukan menawarkan dengan merek yang A, merek yang B Tetapi ya itu kita buktikan sendiri aja dengan Diskusi lah ya Diskusinya dapet Ibaratnya mungkin dalam misalnya contoh dalam pemilihan misalnya ya Pemilihan lampu gitu Mungkin ada beberapa perbandingan Dan itu pun temen-temen semua nyobain satu-satu gitu ya Jadi setelah dicoba, dipakai, abis itu baru didiskusikan Diskusikan Mana yang paling baik gitu ya Oke 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 Terus selanjutnya nih om Pengen ngobrolin tentang modifikasi dari mobil dari om A Oke Mungkin gak banyak-banyak sih modifikasiku ya Dari eksterior dulu deh om Dari eksterior ya mungkin di-dari sendiri Disini aku pakai hidropainting ya Ini bukan sticker tapi hidropainting ya Ini teknologi baru nih, celup ya dia ya Sistem celup air Jadi kita menggunakan cat gak punya apa-apa Dia sistem celup ke air ya Jadi katanya lebih awet Lebih awet juga lebih tidak berpengaruh kepada cuaca panas Ini kalau sticker kan saya agak berpengaruh Takutnya ke masalah panas dan lain-lain Iya betul banget Dan dia juga ibaratnya udah gak ngebekas kayak sticker ya Karena dia udah jadi satu Jatuh ya dengan bodi Ini ya cup, pion sama spoiler ya Spoiler belakang Emang kayaknya tiga komponen ini yang paling enak Kalau mau dikarbonin atau mau dibikin hidropainting Kayaknya itu tiga part itu tuh Iya tiga part itu aja gak sama banyak Gak sama banyak-banyak Jangan satu mobil jangan Wah bahaya Yang kedua ya itu aku pakai pelek Ya pelek ASR Ya sekarang 17 Sebelumnya aku pakai 18 Cuma terlalu kebamblas ya Sekarang pakai 17 ya Bannya pakai 20545 ya Iya benar sekali Dari Acelera nih Bannya Mantep nih Aku pakai Acelera Loweringnya aku ganti dari Lowering ASR Produknya terbarunya ASR Lowering kita juga ada dipakai Iya Sudah dipakai Ini gila ini Saya laknya udah Bannya pakai Acelera Lowering kita juga pakai ASR Bautnya aja pakai ASR Tapi remnya belum Remnya belum Remnya belum Rencana next month Next month rencana ya kalau pakai remnya Karena itu Om Aku tuh selalu riset ya Kalau kita mau ngomongin Kadang kan kita pakai mobil ini kan Kalau mau dibilang gak suka ngebut Ya bohong lah Kadang-kadang kan pasti Ngebejek gas juga kan Iya pasti Nah kadang-kadang gini Om Yang menurutku ya Yang kutangkep itu adalah Semua orang tuh bisa ngebut Betul Ngebut itu gampang banget Injek aja Sedalam-dalamnya mudah Apalagi metik Apalagi metik Iya kan Gak usah ganti gigi Apalagi metik Tapi pertanyaannya bisa nge-rem apa enggak Oh Itu Om makanya Betul Fungsi dari ganti BBK itu disitu Itu tadi Bener Karena kalau misalnya kita ngebut Dan gak bisa nge-rep Yang bahaya bukan hanya kita Om Bener Semuanya Keluarga yang ikut Peserah penumpang Orang sekitar Orang sekitar Kolong ya Kolong-kolong Sama depan tengah Sama belakang Kemudian Lampu depan juga Aku ganti dengan LED LED yang udah Ini ya Headline-nya ya Diganti Pro-G ini kan Aslinya bukan Pro-G ya Asli Pro-G Sudah begini Mobilio asli Pro-G Iya udah begini Oh yang RS Sudah begini Aslinya yang RS Kemudian aku di bawah juga Pake lampu yang LED Yang pake OSRAM Pake OSRAM punya Oke Kalau dari sektor mesin Segala macam Ada yang dirubah enggak? Enggak Aku enggak Banyak rubah-rubah Enggak ya Iya bener-bener standar nih Yang standar Bisa ngebut aja Tapi kan mobilio standar aja Sebenernya udah akan ngecel Iya Oke banget Iya Oke Terus om selanjutnya Ini om Boleh enggak ceritain pengalaman Om gantinya di ini ya Di Everest ya Betul Everest Rally Oh pertama kali saya gantinya Di Masterpiece Bandung Sampai ke Bandung boy Mantap Iya waktu itu belum ada Belum ada Terus terus Akhirnya pas di video-video tadi Di Bua Batu Aku masih seliuran Bolak-balik-bolak-balik Bandung Ya Karena penawaran pertama kali Aku baca di online ya Nah online Kemudian aku langsung datang ke sana Perawatan aku di sana Balance dan lain-lain di sana Akhirnya pas saya buka di sini Saya baru tau deh temen-temen saya Yang ternyata ya Ya saya berkata Untuk itu ya Mendingan saya ganti juga nih Saya bilang Akhirnya ganti di Everest Rally Ini ganti pertama sih Masih di Oh ini berarti masih di Masterpiece Loweringnya baru di Lowering kita baru di Iya Gimana pengalaman ganti velg di HSR gimana? Aku memuaskan ya Sangat memuaskan lah Orangnya oke Kerjanya oke Yang penting kan orangnya pertama ini oke nih Ini ya apa namanya? Pelayanan ya Pelayanan ya Pelayanan ya Ya itu yang bikin kita betah banget di HSR gitu Oh gitu Nongkrongnya Gapapa kita juga senang Iya nongkrongnya di HSR itu Banyak yang nongkrong gitu senang gitu kan Berarti Bermanfaat gitu ibaratnya Yang kode kualitasnya oke ya Yang ketiga juga Ya itu tadi Gue gak pusing-pusing balancing Dimana-mana di Indonesia Di Jogja Dimana-mana gue Aman lah Ada semua Ini BTW gantinya tahun berapa oh? Ini baru belum setahun deh Oh belum setahun Gimana pengalaman hasilnya ganti velg? Gak apa-apa Saya seneng kok Gak ada masalah? Tidak pernah pernah salah Handlingnya apa segala macemnya? Tidak pernah ada masalah Saya cuma perawatan aja Sporing Balancing Udah cukup Gitu pun pas sporing balancing Tidak pernah bermasalah Jarak Jarak sumbu dengan sana Karena ini juga ada masalah Dan saya pun sering ke Tetap ATPM Karena engine saya service Tetap rutin ke Honda Honda sendiri pun Tidak mengatakan ada permasalahan Dengan saya begini Apa berarti Ini juga sebenarnya udah oke banget ya? I see Oh boleh dong sarannya Buat HSR gitu Atau mungkin buat Everest Rally gitu Toko yang baru buka nih Di Perwokerto Di Kasih Malaya Iya Kalau Everest Rally mungkin karena baru Tapi cukup bagus sih Kita lihat Konsumennya udah makin banyak Ya tugas kami pun Sebagai customer Kami juga tetap Istilahnya Kalau bahasa orang Bahasa orang alam Kampanye ya Kampanye Ikut-ikut mengempanyekan lah Istilahnya ya Kenapa sih kita ada barang bagus Ya kita pasarkan dong Kita membantulah teman-teman Bener Karena kita udah merasakan Kualitasnya gitu Kita udah merasakan Bagusnya gimana Cantiknya gimana Produknya gimana Yes 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 Kalau pesan-pesannya sendiri ya dong Pesan sendiri ya secuai Lebih banyak Pengembangan Pada Modifikasi Dari jenis-jenis velgnya aja Jadi Istilahnya kan Orang-orang Kultur daerah Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah itu berbeda-beda Orang ini sukanya begini Begini-begini Itu udah Dipelajari aja Saya lihat Wah saran yang cukup bagus tuh Nanti videonya akan gue mention Ke tim RND-nya HSR Wil Thank you Supaya bisa masuk tuh Jadi karena bener om Karena di setiap daerah itu Kita punya Tipografi Bukan tipografi ya Maksudnya kaya Kulturnya berbeda-beda Ada kota yang Mereka dominan Pake velgflok yang gede Ada juga kota-kota daerah Yang mereka lebih sukanya Pake ring kecil Karena jalannya jelek Misalnya kan Faktor Faktor situasi Bener 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 Komunitas juga Menentukan faktor itu Jadi Komunitas mungkin di Jakarta Temen-temen Jakarta Mungkin kaya kami yang mobility Masih waduh muda-muda Itu jiwanya gimana Jiwanya ring 20 Ring 20 Kalau Bandung Jiwanya gas rugang Ceper-ceper Kalau disini Agak tua-tua dikit lah Jadi disini harus sopan-sopan Soalnya bawa keluarga Jadi mau ceper Susah banget Mau terlalu ceper juga gak bisa Oke om Al Sekali lagi terima kasih banyak om Al Sukses lalu buat om Al Buat mobility nya juga Sukses lalu Nah boy itu dia Tadi modifikasi Mobilio dari om Al nih Waduh Salah satu member dari mobility Ini mobility nya emang udah chest banget Ini emang haser tuh kayak Chest berat Chest berat Chest berat gitu kan Yaudah boy segitu dulu Semoga nih mobilnya Juga jadi bisa referensi bagi kalian Terutama kalau misalnya kalian Juga merupakan family man Nah kayak om Al nih Udah punya istri Punya anak gitu Tapi pengen tampilan mobilnya keren Ya masih bisa Ya kan Gua dirasudu diri Jangan lupa inget Verak inget HSR Oh my Cause I'm a hot baker I'm a hot baker I'm a hot baker I'm a hot baker Cause I'm a hot baker I'm a hot baker I'm a hot baker